Naga pembunuh jelit tujuh. Pemuda itu, yang malam itu juga pergi meninggalkan ayah ibunya sudah berkelebat menuju ke utara. Han Han tak tahu hendak kemana dan dia hanya menurutkan saja kakinya melangkah. Baginya saat itu adalah kebebasan terbesar sejak dia dikurung di Hakian Pang. Sebenarnya ini adalah petualangan pertama kalinya di mana dia berjalan seorang diri. Baru kali itulah Han Han M. ingat dan pemuda itu diam-diam menggigit bibir. Kenapa ayahnya demikian kejam hendak membuangnya sebagai anak hanya karena gara-gara sebuah cating? Dan kenapa ibunya juga demikian benci kepadanya akhir-akhir ini? Dan membayangkan bahwa semua itu hanya karena benda-benda milik si Golok Maut, tokoh yang kini menarik dan menggetarkan hatinya diam-diam. Han Han tidak setuju kenapa ayah ibunya itu harus demikian keras. Han Han memang tak tahu akan riwayat mendiang si Golok Maut itu. Tak ada murid-murid Hakian Pang yang berani banyak terlalu bercerita. Kalau dia bertanya kepada murid-murid yang tua, yang senior, maka mereka lalu menjawab biarlah dia bertanya kepada ayah ibunya, menyatakan tidak tahu, padahal ayah ibunya tentu saja tak mau bercerita. Hektometer, semua itu malah menarik perhatian Han Han dan karena kini dia telah melatih sinkang dari kitab peninggalan orang sakti itu. Dan capinya juga sudah dipergunakan di atas kepalanya maka Han Han tak menyadari bahwa kini dia benar-benar mirip si Golok Maut itu. Dan ini diketahuinya ketika keesokan harinya, setelah terang tanah dan dia ingin mengisi perut di sebuah kedai arak Han Han duduk di sudut dan M intas semangkok bubur panas. Mula-mula tak ada keanehan. Han Han duduk di sudut menyendiri, capinya dibenamkan di atas kepalanya agar semata dia tak mudah dikenal. Itu saja. Tapi ketika beberapa orang mulai berdatangan dan mereka sama-sama ingin eminum arak atau bubur panas, karena pagi masih cukup dingin maka kesendirian Han Han di sudut kedai itu menarik perhatian orang-orang ini. Han Han mendengar bisik-bisik di antara mereka, mengangkat sedikit kepalanya dan melirik ke kanan. Orang-orang itu tiba-tiba diam. Han Han berkesan angker dan dingin, apalagi sinar matanya juga beku dan acuh, tak ada senyum. Dan ketika beberapa orang lagi masuk ke kedai itu tapi tempat mulai penuh maka tiga laki-laki tinggi besar yang merupakan pendatang baru M inta agar pemilik kedai menyiapkan bangku untuk mereka. Sudah habis, kecuali di tempat tuan muda itu. Kalau Samwi, kalian bertiga, ingin duduk silahkan di sana dulu, atau menunggu. Heh, kami ingin bangku dan satu meja sendiri, ah lopek. Tak mau dicampur dengan segala macam tikus busuk yang bau. Kalau kau ingin kami di sana usir dulu dia dan berikan itu kepada kami. Ma, maaf pemilik warung gugup, ketakutan. Ini, ini tak dapat ku lakukan, Sam To'aya, cuwon besar sen. Semua tamuku adalah orang-orang yang membawa rejeki bagiku. Dia belum habis, masih menikmati buburnya. Silahkan kalian tunggu atau duduk di es ini saja, di tempatku. Hektometer, kau mau menyuruh kami berasap dapur? Kau minta ku banting mampus. Kalau pemuda itu tidak dapat kau usir. Biarlah kami yang melakukannya. Ini pemuda asing, harus menghormat pada yang lebih dulu menjadi langganan seorang di antaranya tiba-tiba mendatangi hon-hon, sikapnya bengis dan beberapa tamu membelalakan mata. Mereka melihat si tinggi besar itu sudah dekat, menepuk dan mencengkeram pundi hon-hon seraya berseru agar pemuda itu meninggalkan mejanya. Tapi ketika laki-laki itu membentak dan mencengkeram pundi hon-hon tiba-tiba dia menjerit dan berteriak mengaduh. Apa yang terjadi? Kiranya tangan orang itu bengkak dan keselau. Hon-hon mengerahkan sinkangnya ketika pundaknya dicengkeram, diam-diam marah dan ingin menghajar orang ini. Maka begitu lawan menepuk dan mencengkeram pundaknya, hendak diangkat dan disinkirkan ke tempat lain hon-hon sudah memberi adat laki-laki ini dengan sinkangnya yang luar biasa, membuat pundaknya sekeras besi dan tepukan atau cengkeraman laki-laki itu tentu saja bertemu hawa saktinya yang tak diduga lawan. Laki-laki itu menjerit karena begitu menepuk dan mencengkeram tiba-tiba terdengar bunyi seperti dentingan besi, kelima jarinya selip dan seketika itu juga tergelincir, bengkak dan keseliu. Dan ketika laki-laki itu menarik tangannya dan mengaduh-aduh, berjingkrak-jingkrak maka beberapa tamu tertawa tapi dua laki-laki tinggi besar yang lain tiba-tiba membentak dan mencabut golok. Siapa mentertawakan saudaraku? Siapa minta ku bunuh? Yang tertawa tiba-tiba diam. Mereka berkeru tubuh dan dua laki-laki itu mengeram. Mereka melotot sekeliling dan tiba-tiba melompat ke arah hon-hon. Pemuda itu masih tenang-tenang saja menikmati buburnya seolah tidak tahu kejadian sekeliling, begitu tenang dan acuh, kesannya tak peduli. Atau barangkali itu merupakan ejekan bagi tiga laki-laki kasar itu. Dan ketika mereka sudah dekat dan mengangkat golok maka tanpa banyak bicara lagi tiba-tiba dua lelaki itu menikam punggung hon-hon. Kau sombong dan menghina adikku. Terimalah kematianmu. Orang-orang melotot lebar. Pemilik kedai sendiri sampai berteriak tertahan karena ketika golok sudah menusuk tetap saja hon-hon bersikap tenang, seolah tak tahu, atau mungkin sudah tak sempat berkelit dan kini siap menerima kematian. Tapi ketika terdengar suara ting-teng dua kali dan sekelebatan tampak sinar kuning membentur golok maka dua laki-laki itu berteriak keras dan terbanting. Apa yang terjadi? Tak banyak orang tahu. Hon-hon telah bergerak dengan amat luar biasa cepatnya dengan sumpit di tangan. Benda itulah yang menangkis dan mementur dua golok, yakni sinar kuning yang dilihat para penonton dengan bengong. Dan karena hon-hon mengisi sumpitnya dengan sinkang yang istimewa, sumpit itu berubah seperti benda pusaka saja layaknya. Maka dua batang golok di tangan dua laki-laki tinggi besar itu terlepas dan patah menjadi dua potong. Pemiliknya sendiri terpelanting dan bergulingan dengan kaget, mereka merasa betapa telapak tangan mereka bengkak dan pedas, itulah sebabnya mereka menjerit dan seketika pucatlah dua orang laki-laki itu. Dan ketika mereka melompat bangun dan melotot memandang hon-hon, yang masih menghirup bubur panasnya di mangkok yang mulai dimiringkan maka dua laki-laki itu memutar tubuh dan melarikan diri. Iblis. Pemuda itu siluman. Para tamu gempar. Sekarang mereka melihat bahwa tanpa bergerak dari tempat duduknya hon-hon telah mengalahkari dua lawannya itu. Begitu mudah, begitu gampang. Namun ketika dua laki-laki itu lintang pukang dan berteriak-teriak, lupa kepada saudaranya yang masih merintih-rintih di situ mendadak mangkok di tangan hon-hon disentilkan ke kiri dan dua orang itu tiba-tiba roboh dengan kepala benjut sebesar telur angsa. Aduh beluk-beluk. Hon-hon bangkit berdiri. Sekarang pemuda ini melangkah lebar menghampiri pemilik warung, meletakkan sekeping uang perak AAN kemudian pergi keluar. Sikapnya tenang dan dingin, caping itu sudah semakin membenam lagi dan ketika lewat di dekat dua laki-laki ini, yang berteriak dan mengadu-aduh di depan pintu tiba-tiba hon-hon menggerakkan kakinya. Dan ketika dua tubuh itu ditendang dan mencelat keluar, roboh dan berdebuk di sana akhirnya hon-hon meneruskan perjalanannya dan beberapa gumam atau seruan terkejut terdengar di mulut para tamu di kedai. Hebat, liai sekali. Tapi sayang wajah setampan itu tak pernah senyum. Ya, dingin sekali. Seperti mendiang si golok maut. Tapi begitu hon-hon berhenti dan menoleh, terkejut oleh seruan terakhir itu maka orang yang mengeluarkan suara ini tiba-tiba menyelinap dan gentar menyaksikan sepasang metu hon-hon yang mencorong dan keluar dari balik caping itu. Orang yang mengeluarkan seruan ini sudah menyembunyikan diri di antara kawan-kawannya, pemilik warung menggigil dan ngeri melihat tampang pemuda itu. Dingin dan beku. Tapi ketika hon-hon tersenyum dan tampak sekilas deretan giginya yang putih bersih, kuat dan rapi maka orang bengong melihat betapa tampan dan manisnya pemuda itu sama sekali berbeda dengan sikap dinginnya yang seolah es di gunung mahameru. Siapa mengenal mendiang golok maut seruan itu diucapkan hon-hon? Siapa di antara kalian yang tahu? Namun orang-orang itu menggeleng. Akhirnya hon-hon sendiri tak tahu siapa sebenarnya orang yang bicara tadi. Dia ingin mencari orang itu tapi rupanya orang itu ketakutan. Senyum yang tadi mengembang tiba-tiba lenyap kembali. Hon-hon sudah seperti gunung es yang beku. Dan ketika tak ada jawaban dan hon-hon menarik nafas lalu pemuda itu membalikan tubuhnya dan melangkah pergi. Hon-hon kecewa karena orang-orang yang sudah menyebut nama si golok maut tadi mendadak bungkam, mungkin takut oleh sikapnya. Dan karena dia menjadi jengkel dan gemas ditahan maka hon-hon mempercepat langkahnya dan pemuda. Itu pun sudah meluncur dan lenyap di luar dusun. Iblis, sungguh mengejutkan. Dia seolah terbang saja dan menanyakan mendiang si golok maut. Ah, ada apa? Dia mencari tokoh itu? Apakah mau mengobrak abrik makamnya? Tak tahulah, tapi hak KWI Sam Hou, tiga harimau dari gunung setan, sudah dipecundanginya begitu mudah. Dia pemuda luar biasa. Dan ketika semua orang ribut-ribut dan membicarakan hon-hon, yang pergi dan datang dengan caranya yang aneh maka kedai arak itu menjadi bahan perbincangan yang ramai antar sesama tamu. Mereka mulai menduga-duga siapa kiranya pemuda bercaping bambu itu. Mereka teringat tokoh si golok maut yang juga bercaping dan berkepandayan luar biasa. Tapi karena mereka tak mengenal hon-hon dan jelas pemuda itu bukanlah si golok maut. Karena golok maut telah binasa maka hon-hon tak tahu betapa dirinya menjadi bahan perbincangan yang meluncur dari mulut ke mulut. Hon-hon tak tahu bahwa di kedai itu akhirnya muncul tamu-tamu lain yang beraneka ragam, ada yang seperti petani namun ada juga yang seperti pedagang. Dan ketika mereka terbelalak dan mendengarkan cerita itu, bertanya kemana pemuda itu lenyap. Maka ketika tiba di kota Antiong, tiga puluh li dari kedai itu hon-hon melihat tiga orang penunggang kuda membalap dari belakang. Tar-tar hon-hon menyingkir. Minggir, anak muda. Minggir. Hon-hon minggir. Memang dia sengaja memberi jalan meskipun diam-diam mendongkol. Tiga penunggang kuda di belakang itu layaknya orang terburu-buru yang tidak menghormat pejalan kaki. Mereka menerjang saja dan cepat lewat di sisinya bagaikan terbang. Saat itu hon-hon sudah mulai memasuki batas kota dan tiga penunggang kuda ini rupanya juga ingin ke Antiong, karena mereka begitu buru-buru dan menyuruh siapapun minggir. Namun ketika mereka melewati hon-hon dan ketiganya melirik tajam mendadak kuda yang sudah dicongklang pesat itu dihentikan tiba-tiba hingga kuda meringkik panjang dengan kedua kaki depan terangkat tinggi-tinggi. Hei-i, tar. Berhenti. Tiga penunggang kuda itu berhenti. Mereka tiba-tiba menyeringai dan hon-hon yang terkejut mengerutkan kening mendadak surut selangkah ketika tiga ekor kuda itu tiba-tiba dikeprak maju. Mereka ternyata orang-orang berpakaian perlente yang memiliki sorot mece buas. Hon-hon tak tahu siapa mereka. Tapi begitu mereka datang dan memutar kudanya, maju mendekat maka orang di depan yang dahinya codet bertanya, suaranya serak parau, kasar. Anak muda, apakah kau yang baru saja dari Kedai Ahlopek? Apakah kau yang merobohkan Hek KWI Samhou? Hektometer, hon-hon tak mengenal Hek KWI Samhou, julukan itu baru sekarang diketahuinya. Siapakah itu Hek KWI Samhou dan siapakah itu Ahlopek? Aku tak mengenal orang-orang ini. Tapi kalau kau maksudkan Kedai Arak di belakang sana maka memang betul akulah orangnya. Ada apa kau bertanya? Serat laki-laki itu tiba-tiba mencabut pedang. Aku dan dua orang temanku ini adalah sahabat-sahabat Hek KWI Samhou, bocah. Kalau benar kau yang telah merobohkan mereka maka kami teman-temannya datang untuk membunuhmu. Menyerahlah, atau kepalamu ku penggal. Han-Han terkejut. Sekarang dia mulai berhadapan dengan orang-orang Kedai Ahlopek yang kasar. Selama ini, dia baru mengenal orang-orang Kanghou di Pesta Tekwangwe itu, selebihnya dia belum banyak tahu. Tapi begitu orang bersikap garang dan sudah mengancamnya segala, kekasaran dunia Kanghou tampak di sini tiba-tiba saja Han-Han mendengus dan watak dinginnya timbul. Hektometer, kalian tikus-tikus busuk mau apa? Aku tak mengganggu orang-orang yang tak mulai mengganggu ku. Kalau hak KWI Samhou yang kalian maksud adalah tikus-tikus besar di Kedai Arak itu maka aku jadi ingin melempar kalian dari atas kuda. Turunlah, dan rasakan tamparanku nanti. Keparat, kau berani bicara begitu sombong? Eh, tuanmu tak suka sikap seperti ini, bocah. Dan sayang kau harus mampus lebih cepat meskipun emin ta ampun, singa dan pedang yang menyambar dari atas kuda menghantam kepala Han-Han tiba-tiba disesul oleh dua bentakan dan dua serangan dari dua laki-laki di atas kuda yang lain. Mereka itu juga marah dan mendelik mendengar kata-kata Han-Han tadi. Mereka adalah teman-teman Hek KWI Samhou yang ingin menuntut balas. Tapi begitu pedang mereka bergerak dan Han-Han menyambut dengan dua jarinya, menjepit dan menekuk maka berturut-turut tiga batang pedang itu patah dan pemiliknya tertarik dari atas kuda untuk akhirnya jatuh terpelanting. Plak-plak-plak. Han-Han menambai, dengan tiga tamparannya ke arah tiga laki-laki itu. Mereka berteriak dan tiga laki-laki itu bergulingan mengaduh-aduh, pipi mereka bengkak. Tapi ketika mereka melompat bangun dan merasa marah, bukannya gentar tiba-tiba mereka naik ke atas punggung kuda lagi dan menyambar tombak untuk kemudian menerjang dengan dasyat. Hektometer, tak tahu diri Han-Han mendengus. Kalian em intaku patahkan tulangnya baru kapok? Baiklah, rasakan ini dan. Lihat bagaimana kalian menyerang lagi Han-Han berkelebat, jauh mendahului tombak-tombak itu dan tiba-tiba dia mengebutkan ujung lengan bajunya. Ujung lengan baju itu tiba-tiba berubah sekeras baja dan tiga tombak yang menyambar ditangkis perlahan, tampaknya perlahan tapi nyatanya tiga batang tombak itu patah menjadi tiga dan masing-masing membalik menyambar tuannya sendiri. Yang pertama dan kedua membentur lengan pemiliknya hingga dua laki-laki itu berteriak, tulang mereka berkeratak dan mereka pun jatuh dengan lengan patah. Dan ketika yang ketiga menjerit karena kutungan tombaknya menyambar paha, berdetak dan terguling maka laki-laki itu pun berteriak karena pahanya terkulai alias tulangnya putus menjadi dua. Aduk beluk-beluk-beluk. Ketiganya menangis tak keruan bagai babi disembelih. Han Han telah menghajar mereka lebih keras dan kini ketiga lawannya itu mengaduh-aduh dengan kesakitan. Sekaranglah mereka menjadi gentar namun Han Han sudah tak mau mengampuni. Mereka terlalu congkak dan tak tahu diri. Dan ketika mereka pucat dan jerih memandang pemuda itu maka Han Han mengibas dari jauh dan tiga laki-laki itu terlempar bagai dihembus angin topan. Tobaat. Ketiganya terbanting dan bingsan di sana. Mereka sudah tak dapat menahan sakit lagi ketika lengan atau kaki yang patah beradu begitu keras dengan tanah. Mereka menjerit dan tak sadarkan diri lagi. Dan ketika semuanya tengkurap dan Han Han memutar tubuhnya maka dengan dingin dan tenang pemuda itu meninggalkan lawan-lawannya untuk memasuki kota Antiong. Han Han tak memperdulikan beberapa tatapan kaget dari beberapa orang yang lewat di jalan itu. Beberapa orang memang kebetulan lewat dan menyaksikan akhir dari pertandingan itu, melihat dan mendengar ribut-ribut disusul. Robohnya tiga laki-laki itu. Dan ketika Han Han meneruskan langkah dan memasuki kota, mengebutkan ujung bajunya yang kotor maka pemuda ini sudah mulai berjalan-jalan tenang sambil berpikir apa yang akan dilakukan. Dan hatinya tiba-tiba tertarik oleh sebuah toko kain yang menjual beberapa pakaian bagus. Han Han teringat bahwa bekalnya harus ditambah, pakaiannya hanya beberapa potong saja. Dan ketika dia melangkah menghampiri toko ini, bermaksud untuk membeli sepotong dua pakaian baru tiba-tiba dia tertegun melihat seorang darah cantik juga sedang berada di toko itu, melihat-lihat dan memilih beberapa gaun sutera mahal. Dan si gadis pun kebetulan menoleh. Han Han membuang muka. Entah kenapa tiba-tiba dia terkesiap oleh bola metu yang bening dan lebar dari si gadis cantik. Metu itu begitu terang dan jernih, menyambar bagai gunting yang tajam dan Han Han yang biasanya acuh terhadap wanita mendadak tergetar hebat. Dia cepat melengos dan memasuki pintu toko sebelah kiri, ke pakaian laki-laki. Tapi ketika dia tersandung dan terantuk kaca depan yang menipu pandangan maka buntalan Han Han jatuh dan pemuda itu sendiri geragapan dengan amat kagetnya. Ih, Kong Chu harap hati-hati. Awas kaca. Han Han merah padam. Gara-gara tergetar oleh bola metu si gadis tiba-tiba dia menumbuk dinding kaca. Seharusnya dia tahu tapi kekacauan hati telah membuatnya hilang sadar. Dan ketika Han Han menengok dan mendengar suara lembut nyaring itu maka tahu-tahu si cantik yang bermata bintang itu telah berada di dekatnya, mengambilkan buntalannya. Ah, terima kasih. Aku, eh, aku tak melihat kaca ini. Terdengar kekeh ditahan. Han Han merah padam karena si darah mengembalikan buntalannya sambil tertawa. Suara tawanya begitu merdu dan enak didengar. Han Han berdegup kencang dan untuk kesekian kalinya lagi gugup. Tapi ketika dia menerima buntalannya dan mengucap terima kasih, mundur dan cepat-cepat memilih pakaian yang hendak dibeli maka si cantik sudah kembali ke tempatnya tadi memilih gaun-gaun yang juga hendak dibeli. Namun di sini Han Han tertegun. Dua setel pakaian yang sudah dipilih dan diminta dari pemilik toko tiba-tiba tak dapat dibayarnya. Pakaian itu sudah dibungkus dan siap diberikan ketika mendadak saja Han Han tak dapat mengeluarkan uangnya. Dan ketika dia menjublak dan dengong dengan muka pucat, malu, maka pemilik toko curiga dan berseru. Kongcu, ini pakaian pilihanmu. Delapan tel perak saja aku, aku Han Han bingung. Uangku tak ada. Heh, tak membawa uang berani membeli? Eh, jangan. Men-men, anak muda. Kalau memang tak punya uang sebaiknya tak usah memasuki toko. Kau penipu, rupanya berpura-pura saja. Wutangan Han Han tiba-tiba bergerak dan sudah menyambar leher baju pemilik toko itu, cepat dan kuat. Kau bilang aku penipu. Kau kira aku pura-pura? Eh, jaga mulutmu, orang tua. Atau ku hancurkan mulutmu nanti. Aku kehilangan uangku, bukan bohong. Selaka si pemilik meronta dan berteriak-teriak. Tolong, pui ek. Aku malah dicekik dan hendak diancam. Tolong. Tolong. Han Han jadi marah. Sebenarnya dia hendak memberitahu pemilik toko itu agar tidak menghinanya. Dia bukan penipu atau orang yang berpura-pura membeli saja. Han Han sedang bingung dan kaget karena uangnya mendadak lenyap. Buntalannya sudah dibuka tapi uang bekalnya tak ada di situ. Seluruh isi kantungnya sudah dikuras tapi uangnya itu juga sudah tak ada. Entah lenyap kemana. Aneh. Dan ketika Han Han marah dan menyambar leher baju pemilik toko, Minta agar tidak menghinanya tiba-tiba dua orang pelayan muda memburu dan menangkap lengannya itu. Hei, jangan main gila. Lepaskan tuanku. Hektometer Han Han mendengus. Tentu saja dia bertambah marah karena dua pelayan itu menarik-narik dan bahkan menggigit lengannya. Dia membentak dan tiba-tiba kakinya bergerak menendang. Dan ketika dua pelayan itu menjelat dan terlempar, menjerit-jerit makai si toko menjadi gaduh dan tiba-tiba si cantik datang dengan suaranya yang nyaring merdu. Hei, kalian jangan menghina Kongcu ini. Dia jelas bukan perampok atau pencuri. Kalau uangnya tak ada biarlah aku yang bayar, keringak pemilik toko melotot, sekeping uang emas ada di situ dan tiba-tiba saja Han Han melepaskan cekikannya. Si cantik datang dan membayar pakaiannya. Tapi bukan itu yang membuatnya terkejut, melainkan kepingan uang emas itu yang menancap di meja kasir. Uang itu seperti benda tajam saja yang menancap dan amblas hampir setengahnya, si pemilik mi lotot. Tapi ketika pemilik toko tertawa dan mencabut uang itu, yang ternyata tak dapat dicabut maka Han Han tertegun sementara pemilik toko kebingungan, mencari ke sana sini dan akhirnya ditemukannya sebuah teng kecil. Dengan teng inilah dia mencabut dan mengambil uang itu. Dan ketika dia menyeringai dan tertawa gembira maka buntalan pakaian Han Han diserahkannya. Terima kasih, haha, sungguh baik benar nona budiman ini. Ah, bawalah, anak muda. Dan jangan mengganggu aku lagi. Namun Han Han tak beranjak dari tempatnya. Dia masih tertegun dan terkesima memandang si cantik itu, kepandainya yang menancapkan uang emas di atas meja. Jadi, si cantik ini kiranya bukan gadis mebarangan. Tapi ketika Han Han tertegun dan bengong tiba-tiba gadis itu sudah memutar tubuhnya dan menyambar pembeliannya sendiri, berkelebat dan lenyap. Hei Han Han terkejut dan sadar. Tunggu, nona. Aku tak mau menerima kebaikanmu ini. Si gadis menoleh sejenak. Han Han melihat senyum manis itu namun yang dipanggil tak mau berhenti. Gadis itu terus bergerak dan kini memasuki kompleks pertokohan yang lain, atau pasar. Dan ketika dia mengejar dan si gadis bergerak yang cepat maka Han Han kehilangan lawannya yang masuk dan menyelinap di balik kerumunan orang banyak. Han Han mendorong dan berhenti, celingukan ke sana sini. Tapi ketika dia menoleh untuk mencari-cari sekonyong-konyong seikat pakaian jatuh di pundaknya, tepat ketika dia melihat gadis itu berkelebat di sudut kiri jalan. Copet, pencuri. Han Han terkejut. Tiba-tiba empat orang menyerbunya sambil berteriak marah. Han Han tak mengingat atau memperdulikan pakaian yang jatuh di pundaknya itu, mengejar si gadis karena darah cantik itu menampakkan diri di ujung jalan. Maka ketika empat laki-laki berteriak padanya dan Han Han mendorong mereka maka keempatnya terpelanting sementara Han Han mengejar dan kini melempar setumpuk pakaian itu. Namun pakaian-pakaian yang lain berjatuhan menimpannya. Setiap Han Han melewati jalan atau lorong di mana gadis itu berkelebat maka penjual pakaian di kiri kanan jalan berteriak-teriak. Han Han mula-mula heran tapi akhirnya dia menjadi gemas ketika dilihatnya gadis itu menimpukan sesuatu dan pakaian yang bergelantungan di atas toko-toko pun berjatuhan, putus talinya oleh tindakan darah nakal itu. Dan ketika pasar menjadi ribut sementara Han Han berkelebat mengejar si gadis maka gadis itu ternyata berputar-putar dan berlari dari satu tempat ke tempat yang itu-itu juga. Tak ayal, suasana menjadi kacau dan penjual buah atau sayur-sayuran pun berteriak-teriak. Mereka didorong gerobaknya hingga jungkir balik. Si gadis melakukan itu untuk menghalangi pengejaran Han Han. Tapi karena hari Han dapat melewati semuanya itu dengan baik dan dua kali sudah gadis itu berputaran mengelilingi pasar maka Han Han menjadi gemas dan akhirnya mencegat atau memotong jalan. Tapi celaka. Sebuah tenda tiba-tiba roboh. Han Han tertelangkup dan terjebak di sini, mendengar teriakan orang-orang di sekitar yang sudah dibuat marah oleh hulah mereka berdua. Buah-buahan dan sayur-sayuran tumpah ruah di jalanan kecil itu, lorong-lorong pasar atau pusat perbelanjaan bagi pendudukan Tiong. Dan ketika Han Han terkejut karena pikulan kayu atau apa saja menghantam dirinya, yang tertelangkup dan terjebak di tenda itu maka didengarnya si gadis terkekeh dan tertawa terbatuk-batuk. Hei hei, awas hati-hati, Kongcu. Tangkap dan kejar lagi aku kalau bisa. Han Han gusar. Akhirnya dia menggerakkan tangannya ke kiri kanan dan tenda itu terlempar ke belakang. Batu dan pikulan atau apa saja yang menimpanya sekarang berbalik menghantam pemiliknya sendiri. Orang-orang itu memekik, jidat atau hidung mereka terkena sial. Dan ketika Han Han keluar dan melompat mengejar maka sepasukan pengawal kota muncul dan membentak mereka, yang membuat gaduh. Berhenti, kalian kami tangkap. Namun Han Han mendengus. Entah dari mana tiba-tiba saja belasan pengawal itu muncul. Mereka mencabut pedang atau golok dan beberapa pentungan pun tak ketinggalan. Han Han mengejar si gadis karena darah yang nakal itu tiba-tiba terbang ke selatan, lidahnya dileletkan begitu melihat pengawal keamanan kota. Dan ketika Han Han membentak namun dirintangi belasan pengawal ini, yang tak keburu menghadang si nona dan mencegat Han Han maka pemuda ini berjungkir balik dan sudah melewati kepala semua orang. Dengan gemas. Minggir, aku tak berurusan dengan kalian. Para pengawal terbelalak. Komandannya, yang berkumis tebal sekepal sebelah tiba-tiba berteriak. Dia menyambar seekor kuda dan mengejar. Han Han sendiri sudah berkelebat dan mengejar gadis yang nakal itu. Dan ketika ketiganya berkejar-kejaran dan Han Han terkejut karena gadis di depannya itu juga memiliki ilmu meringankan tubuh yang amat baik maka Antiong menjadi ribut oleh keonaran di pagi itu. Para pedagang berteriak-teriak bahwa selain kacau barang dagangannya juga peti-peti uang mereka lenyap. Han Han hanya melihat gadis di depannya itu menggendong sebuah buntalan besar, entah apa itu. Dan ketika dia gemas dan menambah kekuatannya tiba-tiba kuda si komandan tertinggal jauh dan komandan itu terbeliak melihat Han Han tak menginjak permukaan tanah lagi, melayang atau terbang seperti siluman. Hantu. Iblis seng. Komandan tersentak membelalakan mata. Bukan manusiakah pemuda itu? Silumankah dia? Namun bukan hanya komandan ini saja yang terkejut membelalakan mata. Gadis cantik itu, yang semula tertawa dan mengejek menggoda Han Han sekonyong-konyong tersirap dan mengeluarkan seruan kaget. Han Han yang jaraknya tadi masih jauh tiba-tiba saja sudah tinggal beberapa meter lagi di belakangnya. Han Han menyuruh gadis itu berhenti namun si Nona tak mau mengikuti perintahnya. Dan ketika jarak tinggal dua meter lagi dan Han Han mengulurkan lengan, siap menyambar pundak si Nona tiba-tiba gadis itu menggerakkan tangan ke belakang dan belasan sinar emas menyambar Han Han, dari muka sampai ke kaki. Kring-kring-kring Han Han menampar runtuh. Kiranya itu adalah uang-uang emas dan Han Han terkejut membelalakan mata. Lawannya ini tak sayang-sayang membuang sekian uang emas yang dijadikan senjata rahasia. Betapa royalnya. Dan ketika di belakang terdengar derap kuda dan komandan. Itu sudah mengejar bersama puluhan pasukannya. Maka si gadis yang terkejut melihat Han Han mampu meruntuhkan semua uang emasnya sudah membentak dan menyambarkan sepasang anak panah hitam yang bersiut ke mata pemuda ini. Coba terima, kalau kau gagah. Han Han belum banyak pengalaman. Dia menjadi marah ketika kembali gadis itu menyerangnya, meskipun diam-diam diakagum karena gadis yang di depannya ini ternyata gadis luar biasa. Di samping cantik ternyata lihai. Dan ketika dia mendengus dan menampar panah-panah itu, yang terpukul runtuh oleh telapak tangannya tiba-tiba gadis itu tertawa dan Han Han merasakan rasa gatal yang tidak wajar di telapak tangannya itu. Hei hei, bagus, bocah. Kau telah terkena racun panahku. Tak mungkin kau dapat mengejarku lagi. Han Han tertegun. Sekejap, tak sampai semenit, mendadak rasa gatal menjalar sampai ke atas. Rasa ini lalu disusul rasa nyeri dan panas. Han Han terkejut ketika tiba-tiba tenaganya pun serasa dilolosi, hilang. Tapi ketika Han Han membentak dan mengerahkan Sinkang untuk menahan semua rasa yang tidak enak itu, racun yang kiranya menempel di panah hitam maka dia dapat mengejar lagi dan membuat si gadis terbeliat. Eh, kau tak apa-apa. Dapat mengejar aku lagi? Hebat, tapi rasakan lagi tujuh panahku ini. Coba kau masih sanggup mengalahkan nonamu ini atau tidak? Wut-wut-wut tujuh panah hitam kembali menyambar. Kali ini menuju ke tujuh jalan darah di depan Han hari dan semuanya bercuitan tanda dilepas oleh tenaga yang cukup hebat. Han Han kagum sekaligus marah. Dan karena dia tidak takut akan panah-panah itu dan mendingu serta menampar maka enam panah itu runtuh sementara yang satu diterima oleh giginya dan digigit. Krep Han Han tertawa mengejek, berkelebat dan mengejar lagi. Boleh kau habiskan semua anak-anak panahmu, nona tapi kukira kau pun harus menerima panahmu ini. Han Han meniup. Panah di mulut tiba-tiba menyambar dan mendesing di belakang gadis cantik itu. Si gadis berteriak karena panah menyambar seperti dilepas dari busur. Bukan main. Dan ketika dia melompat tinggi dan berjungkir balik menghindari panahnya itu, yang melayang dan lewat di bawah maka Han Han berseru kagum karena gadis itu akhirnya menukik dan menyambar serta merampas anak panahnya kembali. Bagus Han Han memuji. Kau hebat, nona. Tapi betapapun kau harus berhenti. Cukup kau mempermainkan aku. Si gadis melengking marah. Han Han mengejar lagi karena gadis itu pun sudah berlari cepat memasuki hutan. Kalau Han Han tak dapat menangkap maka gadis itu pasti lolos. Han Han mengeram dan tiba-tiba menyambar sebutir kerikil hitam. Dan tepat gadis itu di mulut hutan tiba-tiba dia mencetikkan kerikil ini yang tepat mengenai pundak lawannya. Aduh. Gadis itu terguling. Han Han tertawa dan siap menotok lagi ketika tiba-tiba dari bawah berhamburan kerikil-kerikil lain. Gadis itu berteriak dan balik menyerang pemuda ini dengan puluhan kerikil yang diraup. Han Han terkejut dan kagum karena lagi-lagi gadis itu tak apa-apa, padahal seharusnya sambaran kerikilnya tadi merobohkan gadis ini. Dan ketika dia harus mengelak dan mengebut puluhan kerikil itu maka si gadis sudah melompat bangun dan meneruskan larinya lagi. Pemuda keparat, kau tak tahu Budi. Awas nanti kalau para pengawal itu sudah tidak mengejar kita lagi. Han Han terkejut. Lagi-lagi dia melihat lawannya itu berkelebat dan menunjukkan ilmunya meringankan tubuh. Yang hebat, meluncur dan sudah memasuki hutan. Kini dia bisa ketinggalan sementara komandan di belakang berteriak mengejar-ngejar mereka. Han Han gemas. Dan karena dia tak mau kehilangan lawannya itu, yang aneh dan menarik hatinya maka Han Han bergerak dan tiba-tiba menyambar seperti elang di atas kepala gadis itu, yang terpekik dan menjerit kaget. Hei-i, Duk Han Han menggerakkan lengan ke bawah. Si gadis akan dicengkeram ketika tiba-tiba dengan marah lawannya itu menangkis. Si gadis membentak dan cengkeraman Han Han bertemu tenaga yang kuat dan menggetarkan. Han Han tertahan tapi gadis itu terlempar berjungkir balik. Nyata si gadis kaget sekali karena Han Han memiliki sinkang yang begitu hebat. Baik Ginkang maupun sinkang pemuda ini masih di atas dirinya, karena Han Han mampu mengejar dan tadi menyambar dirinya dari atas. Tapi karena gadis itu penasaran dan Han Han mengejar lagi, juga kagum dan tergetar bertemu lengan yang halus namun kuat itu maka gadis ini berseru agar mereka masuk ke tengah hutan yang lebat. Aku tak takut padamu, mari kita bertempur seribu jurus. Tapi jangan pasukan di belakang itu turut campur. Hektometer, aku pun tak mau orang lain turut campur urusan kita, Nona. Asal kau mau berhenti dan mengatakan mengapa kau mempermainkan dan mengejai aku maka aku tak akan memburu-burungmu lagi. Berhentilah, dan katakan kepada aku. Aku tak mau berkata di sini. Komandan itu dan pasukannya mengejar. Hayo ke tengah dan kita bertempur di dalam. Han Han mengangguk. Akhirnya dia mengikuti gadis itu yang minta agar dia masuk ke hutan. Cepat dan luar biasa gadis itu sudah berkelebat dan menyelinap lagi. Kalau Han Han tak mengerahkan semua kepandainya barangkali tak akan kehilangan jejak. Hebat. Dan ketika pasukan di belakang. Tertinggal jauh dan mereka akhirnya berada di tengah hutan, gelap dan pekat. Maka gadis itu melayang tinggi dan tiba-tiba sudah berdiri di atas pucuk daun yang rantingnya hampir sama sekali tak bergoyang, tegak di atas pohon seperti burung camar yang siap menanti lawannya. Hayo, kita bertempur di sini siapa jatuh di akalah. Han Han membelalakan matanya. Ia melihat gadis itu sudah berjungkir balik dan hinggap di pucuk daun yang paling tinggi, jarak dengan tanah barangkali ada 20 meter. Gagah dan tegak seperti burung Raja Wali yang siap menunggunya, jelas menunjukkan ilmunya meringankan tubuh yang luar biasa itu. Dan ketika Han Han bergerak dan naik ke atas pula, menjejakan kedua kakinya jurus di tanah maka Han Han juga sudah berdiri di atas pucuk daun yang lain, bahkan berdiri dengan satu kaki. Hektometer Han Han bersinar-sinar. Kau hebat, Nona. Tapi rupanya suka mengganggu orang. Nah, aku sudah di es ini. Apa yang kau mau i dan bertanding berapa jurus yang kau kehendaki? Si gadis tertegun. Dia sudah berdiri tak bergoyang di puncak pohon yang paling tinggi. Tapi bahwa pemuda itu dapat menyusul dan bahkan berdiri hanya dengan sebelah kakinya saja, jelas tak mau kalah dengannya maka gadis itu merah padam dan kembali merasa kalah setingkat. Kau sombong, tapi tak tahu budi. Nah, aku ingin bertempur seribu jurus dan siapa jatuh dari sini maka dia kalah. Hektometer, nanti dulu. Kenapa kau melakukan semuanya ini? Aku menilai kaulah yang sombong, ingin memamerkan kepandaian dan mengganggu orang. Apa maksudmu mempermainkan dan mengejek aku? Dan kenapa kau menantangku bertanding? Cerewet, kau tak tahu dosa-dosamu. Eh, kaulah yang sombong, pemuda siluman. Kau menolak pemberianku secara. Baik-baik di toko kain tadi. Kenapa kau membuat aku malu dan marah? Kau kira begitu mudah kau menghina aku di depan orang banyak? Hektometer, kini kita sudah berhadapan. Cabut senjatamu dan jangan sombong dengan ilmu meringankan tubuhmu itu. Han-Han tertegun. Si Nona mencabut senjata dan sebuah pedang titik pendek berwarna hitam berada di tangan yang gemeter itu, gadis ini menahan tangis. Dan ketika Han-Han menarik nafas dan tersenyum pahit, merasa aneh dengan sikap gadis ini maka dia tertarik melihat buntalan besar yang dipegang di tangan kiri lawan. Kau melempar-lemparkan uang emas. Entah dari mana kau dapatkan itu dan bagaimana pula aku tiba-tiba kehilangan uangku. Kalau boleh aku bertanya, sebelum kita bertanding, siapakah namamu dan dari mana kau berasa el? Aku sendiri bernama Han-Han, tak bertempat tinggal karena sedang berkelana. Cerwet gadis itu membentak. Siapa ingin dengar tentang nama dan dirimu? Kalau kau sudah merasa berkepandaian tinggi mari cepat bertanding, manusia sombong. Atau kau akan ku terjunkan dari sini dan kau mampus, siak pedang sudah bergerak, menusuk dan menikam dan gadis itu sudah meloncat bagaikan terbang. Han-Han mengelak namun pedang terus menyambar. Dan ketika apa boleh buat dia harus menangkis maka tangannya bergerak dan pergelangan tangan si gadis dipukul. Plak gadis itu berjungkir balik. Han-Han merasa hawa dingin menyambar dari pedang hitam itu dan tahu bahwa sebatang pedang pusaka berada di tangan lawan. Dia tak berani menerima begitu saja dan karena itu menangkis dari samping. Lalu ketika lawan melengking dan berjungkir balik turun, berkelebatan dan menyambar-nyambarnya bagai elang menyergap mangsa. Maka Han-Han sudah diserang dan berada pada posisi yang didesak. Cabut senjatamu, atau kau ku lempar dari sini. Han-Han kagum. Tiba-tiba dia sudah dikurung oleh sinar hitam yang kian lama kian lebar. Pedang di tangan gadis itu sudah bergulung-gulung dan Han-Han sebagai putra seorang ahli pedang segera melihat bahwa permainan pedang di tangan lawannya itu hebat. Pedang itu mengeluarkan hawa dingin sementara serangan-serangannya juga ganas dan tajam. Tapi ketika pedang itu mulai membacok atau membelah seperti gaya permainan sebuah golok, hal yang aneh maka selanjutnya Han-Han berkelebatan menghindari lawan yang mulai mainkan silat antara ilmu pedang dan ilmu golok. Wah, hebat, tapi aneh sekali. Ilmu silat apa ini, nona? Ilmu pedang atau ilmu golok? Kau mencampur adukannya sedemikian rupa, ini sudah bukan ilmu pedang asli. Si gadis terbelalak. Han-Han berterbangan mengikuti sambaran pedang hitamnya. Kemanapun pedang itu menyambar maka kesitu pula pemuda itu mendahului. Geraknya seperti kapas yang ringan tertiup angin, terdorong sebelum disentuh dan ketika Han-Han memuja namun tak dapat dibacok, terdorong dan selalu terdorong maka gadis itu marah dan mementak sengit. Tak usah banyak mulut, kau keluarkan senjatamu atau aku akan merobohkanmu ke bawah, singkret Han-Han terkejut, merunduk dan pedang membabat dedaunan di belakang punggungnya, bergerak ke kiri tapi terus dikejar dan tiba-tiba kaki gadis itu bergerak dari bawah ke atas. Untuk ini Han-Han tak waspada. Maka ketika dia kena tendangan dan terpelanting ke bawah, karena mereka bertempur di atas puncak pohon yang tinggi maka gadis itu bersorak karena menganggap Han-Han akan terus terbanting ke bawah. Namun Han-Han bukanlah putra pek, jeb kiam hiap kalau begitu saja jatuh ke tanah. Pemuda ini terkejut sejenak tapi sudah berseru keras menjejakan kakinya di kaki yang lain. Kaki kiri itu sudah menotol kaki kanan dan begitu dia terpelanting ke bawah tiba-tiba Han-Han sudah berjumpalitan dan naik lagi ke atas. Dan ketika gadis itu terbelalak karena Han-Han sudah berada di tempatnya tadi, dengan tawa mengejek maka gadis itu menerjang lagi dan pedangnya bergerak kian ganas. Bagus, kau pamer kepandayan. Tapi aku tak akan memberimu ampun lagi dan coba hindarkan serangan-serangan ini. Han-Han sibuk. Benar saja si gadis mengeluarkan jurus-jurus simpanannya dan kini kaki atau tangan kiri gadis itu juga bergerak-gerak memukul. Setiap pukulan mengeluarkan angin dingin dan Han-Han kagum. Dan ketika apa boleh buat dia harus menangkis karena menghindar dan mengelak saja akan membuat tubuhnya terpelanting lagi maka Han-Han sudah mengerahkan tenaga pekluikangnya menahan serangan-serangan Sinona. Plak duk. Sinona tergetar. Han-Han segera tahu bahwa lawan kalah tenaganya. Gadis itu terhuyung namun hebatnya dapat menginjak daun-daun atau ranting lain di belakang tubuhnya, tanpa menoleh. Kakinya begitu ringan dan enteng layaknya burung yang hinggap di pucu ada daunan saja. Dan ketika dia diserang lagi namun Han-Han mulai menangkis, bergerak dan mengandalkan sinkangnya maka gadis itu mendelik karena setiap adu tenaga dia selalu kalah, terdorong. Akibatnya pedang itu naik turun di balik pukulan-pukulan tangannya dan Han-Han tak berani menangkis. Han-Han maklum bahwa pedang di tangan lawan bukanlah pedang biasa, pedang itu pedang hitam yang ampuh, anginnya saja sudah cukup menebas rontok daun-daun di belakang tubuhnya. Dan ketika Han-Han mengelak atau menghindar sambaran pedang itu yang bergulung-gelung naik turun maka gadis itu mandi keringat sementara Han-Han bersinar-sinar matanya karena Sesungguhnya ilmu pedang setengah golok di tangan lawannya itu hebat sekali. Han-Han kagum. Kalau saja bukan dia barangkali sudah roboh sejak tadi. Mereka sekarang turun agak ke bawah karena ranting atau daun-daun di atas pohon sudah gundul terbabat pedang gadis itu. Pedang itu memang hebat dan dua kali ujung bajunya sobek terkena sambaran angin pedang, baru sambaran angin pedangnya saja. Dan ketika Han-Han melihat bahwa sudah cukup dia mengelak dan menangkis maka Han-Han berpikir dia sekarang harus mulai membalas. Dan Han-Han pun sudah mulai melakukan itu. Pemuda ini bergerak dan jari tangan yang berkerotok tiba-tiba meluncur ke nadi pergelangan tangan gadis itu. Han-Han bergerak mendahului dan dia bermaksud untuk melepaskan pedang di tangan lawannya. Gadis itu terkejut ketika tiba-tiba Han-Han bergerak amat cepat dan tahu-tahu jarinya sudah menyelinap di sepanjang badan pedang, naik ke atas dan menotok pergelangan tangannya. Tapi ketika Han-Han merasa totokannya bertemu benda yang kenyal, seperti karet, maka pemuda itu berseru tertahan karena totokannya mental. Heihik boleh totok lagi, manusia sombong. Hayo balas dan serang aku lagi. Bukan hanya kau yang memiliki keunggulan Han-Han terkejut. Dia menotok dan ini mengulangi kegagalannya, berkelebat dan mendahului sinar pedang yang menyambar leharnya. Tapi ketika totokan itu pun mental dan jannya bertemu pundak yang kenyal maka Han-Han terkejut karena gadis itu rupanya menguasai ilmu meindahkan jalan darah. Ah, Piki Hohiat, tutup hawa lindungi jalan darah. Hei, kau tahu. Bagus, betul manusia sombong. Aku memiliki Piki Hohiat dan Hon Hon yang bengong tertegun diam tiba-tiba sudah diserang dan menyambar ulu hatinya. Brett, Hon Hon lambat berkelit. Dia melempar tubuh ke bawah ketika bajunya robek di tikam pedang, berjungkir balik dan sudah menyambar sebatang dahan untuk pengait dirinya. Dan ketika Hon Hon bergelantungan dan mau melemparkan tubuh ke atas tapi si gadis menerjang dan turun ke bawah mengikutinya, maka apa boleh buat Hon Hon memindah-mindahkan tangannya dari satu dahan ke dahan lain, dikejar dan dikejar tapi pemuda ini terus bergelantung. Bergelantungan berpindah-pindah. Sikapnya mirip monyet diserang Raja Wali, lucu tapi gadis itu tak tertawa karena Hon Hon selalu dapat menghindari diri. Dan ketika diami lengking dan marah sekali, membacok dahan di mana Hon Hon bergelantungan maka dahan itu putus dan Hon Hon terjatuh ke bawah, bergerak dan menyambar dahan yang lain. Tapi gadis itu menyusul dengan gerakan pedangnya lagi, membacok dahan itu hingga tujuh kali tubuh Hon Hon harus turun dan turun saja. Tak terasa, pohon itu menjadi pendek dan hampir gundul. Mereka sama-sama tinggal beberapa meter lagi dari tanah dan gadis itu gemas sekali. Tujuh bacokannya tak membuat Hon Hon terpelanting ke tanah karena setiap kali terpelanting tentu pemuda itu sudah menyambar dahan yang di bawahnya lagi, begitu berturut-turut. Dan ketika gadis itu mati gelap karena kini tinggal sebatang dahan lagi yang sama-sama mereka pakai, Hon Hon bergelantungan di bawah sementara gadis itu di atasnya untuk menusuk-nusuk atau menyerang Hon Hon maka pedang itu kembali berkelebat dan, dahan itu pun putus dibabat. Mampuslah, dan kau akan menginjak tanah. Namun Hon Hon sungguh luar biasa. Begitu dia tak mendapat tempat bergelantungan lagi, padahal dia tak mau jatuh ke tanah tiba-tiba pemuda ini mengayun tubuh empat kali tinggi-tinggi ke atas. Gadis itu sendiri juga terjatuh karena dahan yang sama-sama mereka tumpangi di bacok putus. Tapi, ketika gadis itu berjungkir balik ke bawah, geram dan memaki Hon Hon maka Hon Hon sendiri sudah berjungkir balik ke atas dan, hinggap di pohon yang lain tak jauh dari pohon yang sudah dibabat dan dihancurkan gadis itu. Keparat gadis itu mendelik, hinggap dan melayang turun di tanah, tak menyangka Hon Hon melakukan itu. Kau cerdik dan lihai sekali, manusia sombong. Tapi kau juga tak dapat mengalahkan aku. Hektometer Hon Hon tertawa, mengejek dan kagum. Siapa bilang begitu, Nona? Kau sendiri menentukan bahwa siapa yang terjatuh ke tanah dialah pecundang. Dan kau menginjak tanah. Kau kalah. Tidak, aku masih memegang pedangku. Maksud ialah siapa yang tak dapat menyerang lawannya lagi maka diakalah aku masih dapat menyerang muliat, kau licik dan si gadis yang bergerak dan menjejakan kakinya lurus terbang ke atas tiba-tiba menyerang dan menusuk Hon Hon di pohon sebelah. Dia geram dan marah karena persyaratannya harus diralat, ditambahi, dan ketika Hon Hon mengelak dan pedang mengenai injakan kaki Hon Hon maka dahan itu putus lagi dan Hon Hon bergerak ke tempat yang lebih tinggi. Hon Hon tahu bahwa dia pasti dikejar dan benar saja gadis itu berteriak penasaran, mengejar dan berjumpalitan lagi ke atas ke tempat Hon Hon berada. Dan ketika dahan itu dibacok putus dan Hon Hon melompat-lompat ke tempat yang lebih tinggi lagi. Akhirnya semua dahan di bawah habis diserang gadis itu. Nah, gadis itu melotot. Kau boleh terbang lagi ke pohon yang lain, pemuda siluman. Dan aku akan membabat habis isi hutan ini. Hon Hon terkejut. Dia tak terasa lagi sudah di puncak yang paling tinggi. Dahan-dahan di bawahnya habis semua dan kini tinggal dahan di puncak yang paling atas itu. Sekarang keadaannya berbalik dengan tadi, karena kalau tadi dia bergerak dan melompat-lompat ke bawah adalah sekarang dia bergerak dan melompat-lompat ke atas. Gadis lawannya itu agaknya penasaran karena sudah sekian lama belum juga mampu merobohkannya. Gadis itu menghendaki dia jatuh ke tanah sementara Hon Hon tentu saja tak mau, tetap bertahan. Dan ketika sekarang mereka sudah di puncak yang paling tinggi dan ranting serta dahan-dahan di bawah dibabat habis, pohon itu hampir gundul dengan sebatang dahan kecil di puncaknya yang paling tinggi. Maka Hon Hon tak ada tempat berpijak lagi kalau menghindar. Pohon dia di sebelah terlalu jauh dan Hon Hon harus berpikir cepat, turun atau bersama-sama turun dengan gadis itu. Dan ketika Hon Hon terbelalak karena gadis itu sudah berjumpalitan ke atas, siap dengan pedangnya yang menggigil di tangan, penuh kemarahan, maka Hon Hon bermaksud untuk menangkis pedang dengan tangan telanjang. Coba-coba. Plak. Hon Hon terkejut. Pedang yang sudah diduganya sebagai pedang yang ampuh itu ternyata menggores siku lengannya sampai ke bawah, padahal dia sudah memasang kekebalannya. Dan ketika Hon Hon terkejut karena lengannya luka, pedang terus bergerak menuju leher maka Hon Hon tiba-tiba membentak dan secepat kilat tangan kirinya bergerak memukul pergelangan tangan gadis itu. Plak aduh. Si gadis terlepas pedangnya. Dalam saat-saat yang berbahaya itu Hon Hon dipaksa jatuh ke bawah. Sebenarnya dia tadi hendak Mi lepaskan pedang lawan dengan tangkisannya, tak taunya pedang itu betul-betul hebat hingga dia yang sudah mengerahkan S.N. Kang masih saja terluka. Dan karena pedang terus menyambar dan lehernya akan menerima bahaya maka begitu dia menunduk dan emiringkan kepala secepat kilat tangan kirinya itu menghantam pergelangan tangan si gadis. Dan begitu si gadis terpelanting dan jatuh ke bawah, pedangnya terlepas mencelat maka Hon Hon sendiri yang harus mengelak dan miringkan kepala tadi juga terjatuh ke bawah dan berjungkir balik melayang turun. Jahanam. Hon Hon mendengar suara di sebelahnya. Mereka sama-sama jatuh dan Hon Hon sempat melirik gadis yang terlempar itu. Gadis itu terpelanting tapi berjungkir balik melengking marah dia sudah berhasil merubah kepalanya yang di bawah menjadi di atas, meluncur dan terus jatuh tanpa dapat menahan diri lagi. Dan ketika dia anjlok dan jatuh dengan kaki bersuara agak keras, terhuyung, maka Hon Hon baru beberapa detik kemudian karena di tengah udara tadi Hon Hon membuat tubuhnya seringan kapas hingga nyaris kehilangan bobot. Hon Hon benar-benar seperti seekor burung yang hinggap dengan ringan. Pemuda ini jatuh dan berdiri dengan kedua kaki tegak, tidak terhuyung apalagi bersuara keras seperti ketika lawannya tadi. Dan ketika si gadis terbelalak dan marah memandangnya maka Hon Hon berseru bahwa gadis itu kalah lagi, tiba lebih dulu dan jatuh di tanah. Aku tidak berkata begitu. Yang kemaksud adalah siapa yang tak dapat menyerang lagi. Keparat dan gadis itu yang berkelebat dan memekik gusar tiba-tiba menyerang Hon Hon dengan tamparan tangannya, bergerak dan menerjang sengit dan Hon Hon mengerutkan kening. Kalau begini, dia dipaksa untuk merobohkan lawannya itu. Dan karena dia akan terus diserang dan diserang karena gadis itu rupanya nekat dan keras kepala, tak mengenal sudah maka Hon Hon mengeluarkan pekluikangnya dan dengan ilmu silat tangan petir ini dia melayani lawan. Baiklah, kau yang meminta sendiri, Nona. Aku akan merobohkanmu dan kau tak akan dapat menyerang lagi. Plak-plak dan Hon Hon yang menangkis serta mengeluarkan. Penaga petirnya tiba-tiba membuat lawan menjerit dan terpental kaget, maju lagi tapi ditangkis lagi dan gadis itu pun berteriak. Hon Hon membuat pukulannya mengeluarkan hawa panas dan tamparan dingin yang dilancarkan gadis itu kalah. Dan ketika empat kali dia menangkis dan empat kali itu pula lawan berteriak mengaduh, gosong-gosong lengannya. Akhirnya Hon Hon menjadi kasihan dan mengurangi tenaganya melihat gadis itu menangis. Keparat. Jahanam terkutuk. Kau bunuhlah aku, pemuda siluman. Kau robohkan aku dan jangan setengah-setengah. Hayo, aku sekarang tahu bahwa itu adalah Pek Lui Kang. Kiranya kau adalah murid Pek Jit Kiam Jubeng Tan. Hon Hon terkejut. Lawan tiba-tiba kalap dan tidak memperdulikan lengannya yang gosong-gosong. Nama ayahnya disebut-sebut dan Hon Hon seketika berubah karena kalau begitu jelas gadis ini mengenal ayahnya. Dan ketika dia terus menangkis karena gadis itu juga terus menyerang, nekat, maka Hon Hon mulai bertanya siapa sebenarnya gadis itu. Aku musuhmu, tak perlu cerwet. Hayo pukul aku sampai mampus dan jangan kira aku takut. Hon Hon tergetar. Kalau sudah begini maka dia tak tahan melihat air metu bercucuran itu. Hon Hon biasanya akan menjadi ganas dan dingin kalau lawan sudah nekat, tak tahu diri. Tapi menghadapi gadis ini yang entah mengapa membuat perasaannya tak keruan maka Hon Hon justru mundur-mundur dan terus mengurangi tenaganya. Lawan tentu saja heran tapi gadis itu terus menesak. Dan ketika Hon Hon tinggal bertahan dan lengan gadis itu bengkak-bengkak, tak dapat dipergunakan lagi maka Hon Hon disapu sebuah tendangan dari bawah hingga mencelat terlempar. Terkutuk kau, berdebah. Hon Hon terkejut. Dia tak menyangka tapi dapat bangun dengan bergulingan menjauh. Lawan menangis lagi dan mengejar dengan sebuah tendangan melingkar, kena pantatnya tapi gadis itu sendiri yang malah terjungkal. Dan ketika Hon Hon menjadi kasihan sekaligus kagum karena gadis ini benar-benar keras hati dan nekat maka dia berkelebat ketika gadis itu hendak menyambar pedangnya. Tahan, Plak dan Hon Hon yang memukul runtuh pedang itu akhirnya melihat si gadis terguling dan terseduh-seduh. Gadis itu tak menyerang lagi dan kini meringkuk menyedihkan. Hon Hon terkejut sekaligus memelas. Perasaannya terbetot-betot mendengar tangis yang mengguguk-guguk itu. Dan ketika dia melangkah maju dan menggigil mendekati, bermaksud menolong lawan yang lengannya bengkak-bengkak ini mendadak sebuah tendangan masih juga diluncurkan ketika dia membungkuk. Pergi. Hon Hon menarik kepala ke belakang. Pemuda ini mengelak namun caping bambunya yang menjadi sasaran. Mukanya memang tidak terkena tendangan tapi caping bambunya itu yang menjadi korban, karena caping itu lebih lebar dari kepalanya. Dan ketika Hon Hon terkejut karena capingnya mencelat, talinya putus maka gadis itu melompat bangun dan tertegun oleh wajah Hon Hon yang tampak seluruhnya, gagah dan ganteng. Kau, Hon Hon terkesima. Gadis itu memandangnya terbelalak dan dia yang tadinya hendak marah mendadak bengong dan terlongong-longong. Gadis itu menuding sementara cuping hidungnya berkembang kempis, metu, terbelalak lebar-lebar dan tiba-tiba pucat. Seolah, gadis itu sudah mengenalnya. Tapi ketika gadis itu terkejut dan membuang muka, melengos, maka gadis itu merah padam dan meloncat mundur. Kau sudah mengalahkan aku, baik. Tapi kemenanganmu ini jangan dibuat bangga dulu. Satu kekalahan akan kutebus dengan dua kemenangan, mut dan gadis itu yang berkelebat menjejakan kaki tiba-tiba tak melihat adanya sebuah akar pohon yang melintang di depan. Dia terjerambap dan jatuh berteriak, kaget dan Hon Hon memburu untuk menolong gadis ini. Dan ketika gadis itu menangis dan mengipatkan lengannya, bangkit terhuyung ternyata dia jatuh terduduk lagi karena kakinya keselio, kena akar pohon tadi. Sial, Jahanam terkutuk. Kau sungguh pembawa sial. Ah, kau bunuhlah aku, manusia sombong. Bunuhlah aku dan jangan tertawa. Hektometer, Hon Hon menahan senyumnya, yang disangka tawa. Aku tidak mentertawakanmu, Nona, melainkan bermaksud menolongmu. Kaki dan tanganmu salah urat, kau harus digosok. Digosok apanya? Digosok hidungmu itu? Kau mau kurang ajar si gadis menyemprot, memotong kata-kata Hon Hon dan pemuda ini jadi salah tingkah. Hon Hon memang hendak menolong gadis itu ketika tiba-tiba saja mukanya menjadi merah ditegur lawan. Tiba-tiba dia tertegun, mematung. Tapi ketika dia menarik nafas dan teringat caping bambunya, yang dilempar dan ditendang gadis itu maka Hon Hon memutar tubuh dan mengambil topi bambunya itu. Tapi ketika dia hendak mengenakan di atas kepala tiba-tiba gadis itu berseru. Stop! Jangan pakai dulu. Apakah kasih golok maut, Sin Hau? Hon Hon terkejut. Apa? Si golok maut? Bukankah dia sudah tiada? Itulah, aku juga heran. Tapi kau emirip pinang di belah dua. Hektometer Hon Hon berdegut. Dia tak jadi memakai caping bambunya itu karena tiba-tiba si gadis melempar segulung. Kertas, berseru padanya agar dia melihat dan membuka kertas itu. Dan ketika Hon Hon mendekat dan mengambil kertas ini, membukanya, Hon Hon tertegun karena itu ternyata gambar seorang laki-laki gagah yang mirip dirinya, dingin meskipun ganteng. Seorang laki-laki bercaping bambu. Nah, lihat, gadis itu berseru. Bukankah mirip? Hon Hon mundur, tergetar. Dia ini si golok maut? Atau kau diam-diam mencuri lukis diriku? Cih siapa mencuri lukis? Itu tampang si golok maut, pemuda sombong. Dan aku jadi heran bagaimana kau mirip benar dengannya, padahal kau adalah murid Pek Jit Kiam Jubeng Tan. Hektometer, aku putranya, Hon Hon tak perlu menyembunyikan diri lagi. Aku Jubeng Hon, Nona, panggilanku sehari-hari adalah Hon Hon. Aku heran bagaimana gambar si golok maut ini bisa berada di tanganmu dan apakah kau tahu baik riwayatnya? Tentu saja aku tahu baik riwayatnya. Nasibnya menyedihkan. Sedang gambar itu, HMM, kuambil dari ayah si gadis tiba-tiba terisak, sedih dan berduka dan Hon Hon terkejut ketika tiba-tiba gadis itu menangis. Dan ketika suaranya mengguguk dan Hon Hon tercekat maka dia mendekat dan gambar itu digulungnya lagi sementara caping bambunya pun dipakai. Ada apa Hon Hon berhati-hati? Kenapa kau menangis begini sedih dan penuh perasaan? Siapa ayahmu itu dan kenapa kau mengganggu aku seperti ini? Aku ingin mencari mati, Hon Hon. Aku tak ingin hidup lebih lama dan karena itu aku mengganggumu atau mengganggu setiap orang. Kau bunuhlah aku, aku ingin mencari mati. Hon Hon terkejut, terbelalak. Kau gila? Kau tidak sinting, bukan? Aku memang tidak gila, aku tidak sinting. Tapi aku ingin mencari mati dengan mengganggu dan mempermainkan orang. Tapi sayang, aku belum menemukan orang seperti itu karena mereka semua kukalahkan dan tak dapat menandingi, kecuali dirimu. Hektometer Hon Hon menahan napas. Aneh dan luar biasa sekali caramu ini, Nona. Pasti ada sesuatu yang membuat kau begitu. Kenapakah seperti ini dan kenapa kau minta mati? Aku membenci ayahku HMM. Tanda petik. Dan aku melampiaskan kebencian dan kemarahan hatiku itu dengan mengganggu dan mempermainkan orang-orang lain. Lihat, bukankah ini dompetmu, Hon Hon? Bukankah kau tak tahu ketika aku mengambilnya dari kantung buntalanmu? Hon Hon terkejut. Dan itu juga uang milik orang-orang lain yang kuambil. Aku mencuri atau mencopetnya tanpa sedikitpun mereka tahu. Aku melakukan ini agar aku dibenci dan dimusuhi orang. Aku ingin agar mereka dapat membunuh dan mengalahkan aku. Hon Hon terkejut. Si gadis melempar sebuah dompet hitam dan mengobrak abrik buntalan besarnya. Itulah buntalan yang tadi dibawa lari-lari dan kini dari buntalan itu menghambur uang-uang emas dan perat. Dugaan Hon Hon bahwa gadis itu menyimpan uang banyak ternyata benar. Dan ketika semua uang-uang itu berkerincing tapi dinyatakan sebagai uang copetan, dicuri atau dicopet maka Hon Hon tertegun. Dan sementara gadis itu terus menangis terseduh-seduh. Lihat, lihat, Hon Hon. Inilah pekerjaanku selama ini. Aku mencuri dan mencopet, juga merampok. Aku memang mengganggu dan mempermainkan orang banyak agar mereka itu mengejar dan membunuhku. Tapi sayang, mereka kurcaci-kurcaci rendah yang tak dapat mengalahkan aku. Baru kau. Inilah orangnya. Nah, bunuhlah aku dan habisi riwayatku yang buruk. Hon Hon tertegun. Si gadis sudah meloncat bangun dan berdiri menantang untuk dibunuh. Bukan main. Baru kali ini Hon Hon menemui hal seaneh ini, orang yang tak mau hidup lagi dan em minta dihabisi nyawanya. Tapi ketika dia tersenyum karena nona itu menahan sakit, kakinya masih keselio. Maka Hon Hon menggerakkan lengannya dan secara halus dia mengurut-urut kaki itu. Duduklah, tenanglah. Agaknya kau dapat menceritakan semua kepedihan hatimu ini kepadaku. Kita rupanya mempunyai persamaan, meskipun tidak mirip. Persamaan apa si gadis tertegun, merah tapi tidak menolak ketika Hon Hon mengurut-urut kakinya. Dan ketika Hon Hon menotok dan urat yang keselio itu pulih maka Hon Hon menarik nafas dan menjawab. Rasa tidak senangmu kepada orang tuamu itu. Aku pun juga begitu. Tanda petik. Apa? Kau membenci dan juga memusuhi ayahmu. Tidak, aku tidak membenci, nona, melainkan sekedar rasa tidak senang. Aku sampai di es ini pun karena itu. Tanda petik. Hektometer, menarik. Coba kau ceritakan kepadaku. Hon Hon tertawa. Kenapa sebaliknya? Justru kau yang harus terlebih dahulu menceritakannya, nona. Bukan aku. Gadis itu kagum. Setelah Hon Hon tertawa tiba-tiba saja wajah yang luar biasa tampan-tampak di sini. Hon Hon memang biasanya beku dan dingin, senyumnya mahal. Maka begitu dia tertawa dan tawanya itu tampak tulus dan hangat tiba-tiba saja gadis itu kagum bukan main karena wajah yang gagah dan tampan itu semakin ganteng dan menarik saja. Tapi ketika dua mati mereka beradu dan gadis ini sadar. Mendadak dia tersipu dan menarik kakinya yang sudah dilepas Hon Hon, duduk bersimpuh. Aku enggan menceritakannya, tapi karena kau yang eminta biarlah ku katakan. Hektometer, nanti dulu. Kau sekarang sudah tahu siapa aku, siapa namaku? Bolehkah aku tahu siapa namamu? Gadis itu terkekeh, aneh sekali. Apakah begitu perlu tanyanya? Apa gunanya sebuah nama? Kau sebut saja aku Jing Chi Toh, Hon Hon? Karena itulah namaku akhir-akhir ini. Jing Chi Toh, copet seribu jari Hon Hon berkerut kening. Itu bukan nama, nona. Kau main-main. Aku ingin tahu namamu yang sebenarnya. Nama itu pemberian ayah, aku tidak suka. Hektometer, suka atau tidak kau pasti sudah mempunyai nama. Beritahukanlah kepadaku agar aku dapat memanggilmu dengar baik.